Halo guys, selamat siang, selamat datang di channel saya, di channel IG Kreatif dan untuk pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gardian ya guys, gardian di frontal ini untuk mobil-mobilan RC ya ini kita lihat seperti ini ya yang ini geriginya ini dari bahan gerigi gerinda ya ini saya beli yang gerigi ini yang besar dari bahan gerigi gerinda sama yang ininya juga nanti kalau beli geriginya itu dapat 2 set ya dapat 2 set gerigi yang kecil ini sama yang besar ini ya kurang lebih harganya itu kalau di tempat saya ya sekitar 25 ribu lah nah untuk gerigi yang kecil-kecil ini ya ini dari bekas dari bursudut itu ya, bursiku yang saya beli dari salah satu toko online nah ini satu piece nya, bursudut itu ada 2 ya ada 2 gerigi, jadi kemarin itu saya beli 2 unit bursudut ya, dapat 4 gerigi ya nah seperti ini geriginya ya, untuk bentuknya nah ini untuk rumahan dari gerigi ini ini saya dari asbundo ya, yang saya bubut ya, sedemikian rupa ini seperti ini ya rekan-rekan ya nah seperti ini, geriginya yang ini itu tidak saya las ya, sama rumah-rumah hanya gerigi ini melainkan terlalu sesak itu ya, presisi jadi tidak perlu di las, ini sudah kuat ya nah seperti ini rekan-rekan kalau nyopot ini, itu harus pakai apa ya pakai palu ya kalau dicopot biasa itu tidak ada kalan bisa ya karena ini presisi banget ya rekan-rekan sampai harus diketok untuk memasukkannya ke rumahan ini ya rekan-rekan nah untuk rumahan yang gerigi-gerigi yang ini ya rekan-rekan ini seperti kita lihat ya nah jadi rumahan ini gerigi-gerigi yang besar ini ya nah seperti ini ya itu langsung nyatu ya, langsung nyatu sampai disini seperti ini, saya bubut tengahnya terus saya kasih gerigi itu yang bagian yang dalam itu kelihatan ya rekan-rekan ya nah seperti ini, bisa kita lihat ini asnya, asnya untuk gerigi yang ini ya nah kita bisa lihat ya rekan-rekan ya untuk yang satunya yang satunya seperti ini ya rekan-rekan nah oke, dalamnya yang itu rumahan gerigi yang ini ya rekan-rekan itu seperti ini ya nah kita bisa lihat ya nah kita bisa lihat ya seperti ini ini untuk rumahan geriginya ya nanti geriginya kita pasang ya seperti ini nah oke rekan-rekan ya nah untuk pemasangannya itu ya sangat mudah ya rekan-rekan nanti kita tinggal pasang begini ini nanti untuk sambungan-sambungan ininya itu akan saya las sedikit ya saya patut mungkin 3 titik atau berapa mungkin suatu saat kalau pas ngebuka itu tidak terlalu banyak gerinda ya rekan-rekan ya nah seperti ini rekan-rekan ya untuk ininya, bearingnya bearingnya ini bekas dari gerigi yang ini ya rekan-rekan bekas gerigi dari bur sudut nah bur sudut itu ada masing-masing ada 1 bearing jadi kalau saya beli 2 itu ada 2 bearing ya yang ini ini 1 sama yang ini 1 ya ini kode bearingnya kalau tidak salah itu 6800JZ ya ini kode bearingnya ini bagian diameter tengahnya itu 1 cm ya 10 mm terus yang diameter luar ini sekitar 19 mm bisa dilihat rekan-rekan ya ini beli di toko online bearingnya saja juga ada silahkan dicari di toko-toko online ini begini rekan-rekan ini saya pasang ya pasang begini terus ininya saya pasang begini ya rekan-rekan ya ini nanti saya las dan untuk geriginya yang kecil ini seperti ini ya nanti kalau ini sudah saya las sudah saya rapikan saya akan membuat untuk rumah-rumahannya ya rekan-rekan ya seperti ini rekan-rekan ya ini harus harus presisi ya untuk ini ya asnya gerigi yang kegian dalam itu ini nanti saya akan bubut ya sampai sampai rata ya supaya tidak terkena dari ujungnya yang ini gerigi kecilnya kalau ini kan masih kena ya masih nabrak itu ya rekan-rekan ya nah oke ini saya akan pasang ya untuk bagian yang ini ya ini juga dari bekas dari bur sudut ya ini nanti untuk asroden ya biar gampang ya oke ini rekan-rekan ini nanti akan saya coba menggunakan bur bur obeng ya bur obeng itu nah seperti ini ya rekan-rekan ya kita akan coba seperti ini ini saya tekan karena saya belum belum saya las ya ini kita masukkan nah ini rekan-rekan ya kita bisa lihat kita baliknya ya oke rekan-rekan berarti ini gerigi yang di dalam itu berfungsi ya seperti ini ya rekan-rekan nanti disini itu saya akan kasih stand pad ya supaya tidak tidak hilang ya kalau oli kan mudah mudah hilang ya rekan-rekan ya tapi ini nanti saya kasih stand pad kalau yang ini sih sebenarnya sudah ya kasih tapi saya ambil lagi karena masih dalam perbaikan ya seperti ini rekan-rekan kita pasang ya seperti ini ini kita akan coba lagi kita pasang begini ya sangat mudah ya ini asrodanya belum saya buat ini adalah gardian di rental untuk mobil-mobil RC ini biasanya ini biasanya kalau yang ini untuk fuso atau sejenis tronton ya ini tertutup ya disini ya karena saya menggunakan yang berbeda dari yang lain ya nah begini rekan-rekan ya oke rekan-rekan untuk video kali ini cukup sekian ya nanti saya akan membuat lagi ya untuk asrodanya setelah itu untuk sasis-sasisnya ya sasis trucknya ya ini rencana saya akan membuat truck RC ya mobil truck RC oke rekan-rekan sekian dulu dan terima kasih ya rekan-rekan sehingga sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe ya rekan-rekan ya oke selamat menikmati